Assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan praktek membuat sumber arus lagi khusus untuk tegangan 12 volt yang akan digunakan di kendaraan bermotor jadi bila inputnya sorry jadi bila tegangan inputnya turun atau naik misalkan 10-18 arusnya tidak berubah jadi yang saya gunakan disini IC 7805 terbaca 7805 guys seperti yang kalian lihat ini merupakan sumber arus juga tapi arusnya kecil akan saya buat 500 miliampere jadi ini 7805 dibuat sumber arus jadi pin satu input tetap input pin dua ground menjadi output dan pin tiga yang aslinya output menjadi seperti ini rangkaiannya oke akan saya buat untuk 500 miliampere saya beri sedikit teori dahulu yang baru menonton video saya oke saya gambar saja IC 7805 nya ini 7805 seperti biasa ini input ground dan output untuk membuat sumber arus kita tambahkan resistor pin satu pin dua pin tiga pin-pinnya bisa kalian lihat disini oke kemudian agar menjadi sumber arus pin dua ground kita jadikan output seperti ini jadi ini output dan ini resistor ini input inputnya menggunakan rangkaian ini bisa antara 7-18 volt misalnya kita ingin membuat sumber arus maksimum 500 miliampere jadi arusnya adanya disini ini output saya gambar saja misalkan bebannya lampu jadi ini arusnya imax 500 miliampere maka besar air rumusnya tegangan dibagi arus karena disini menggunakan 7805 maka V nya 5 volt dan arus maksimumnya 500 miliampere oke ini didapat sekitar 0,5 10 ohm dan ingat karena ini dayanya besar jadi kita hitung daya yang terjadi pada resistor rumusnya P sama dengan kita menggunakan rumus I kuadrat dikali R jadi arus maksimum 500 miliampere kalian kuadrat kali resistornya 10 ohm ini 25 kuadrat oke ini dapatnya 25 kali 10 0,25 2,5 ohm benar sorry 2,5 watt oke kemungkinan kalian kesulitan untuk mendapatkan daya resistor sebesar ini caranya kalian mudah saja saya akan menggunakan resistor 1,4 watt jadi agar mendapatkan 2,5 watt ini pas sekali bila saya paralel 10 buah maka akan didapat 1,4 watt kali 10 2,5 watt jadi cocok sekali bila diparalel 10 buah resistor 1,4 watt oke akan saya coba saja oh sorry satu lagi teorinya untuk mendapatkan resistor 2,5 watt ini diparalel resistor 1,4 watt 10 buah dan nilai resistor yang baru agar menjadi 10 ohm 10 ohm karena ingin diparalel 10 buah dikali 10 jadi 100 ohm jadi bila 100 ohm diparalel 10 buah nilainya akan menjadi 10 ohm oke paham ya bro kita coba saja oke sekali lagi saya ulang untuk mendapatkan nilai 10 ohm 2,5 watt saya paralel resistor 1,4 watt 10 buah seperti ini 4,6,8,10 buah oke akan saya rapikan dahulu oke sudah saya paralel 10 buah resistor 100 ohm kita lihat hasilnya berapa oke kita ukur oke kita ukur tidak terbaca kalian lihat hasilnya 10 ohm kebetulan ini tepat sekali 10 ohm oke langsung saya solder ke 7805 nya oke saya solder pin 2 nanti ini sebagai output kemudian satunya di pin 1 sudah kemudian kabel output positif saya solder disini saja oke terakhir kabel input kalian perhatikan simple bukan kabel sorry pin 1 jadi input pin 2 jadi output ini pin 3 dari regulator dan untuk resistor lebih mudah kalian pasang secara paralel bila kalian mencari ukuran resistor watt nya yang sesuai perhitungan jadi lebih mudah dengan menggunakan cara ini oke kita coba oke akan saya menggunakan beban bulb 12 volt 10 watt ini pengukur arus ini pengukur tegangan input oke saya beri tegangan input sudah 9 volt sudah 9 volt kemudian kalian perhatikan tegangan input 9 volt arus 0 saya berikan beban kalian lihat arusnya 340 mili ampere 340 mili ampere oke akan saya coba naikkan ingat ini bulb 12 volt 23 volt arusnya melebihi 700 mili ampere arusnya di latar langkah ini oke saya coba naikkan tegangan inputnya kalian lihat sudah naik 10 volt arus naik saya naikkan kembali sampai 12 volt dahulu kalian perhatikan arus sudah 450 mili ampere ini harusnya kalau tegangan input 12 sudah 700 mili ampere karena ada pembatas arus di maksimum 500 mili ampere jadi dia tidak akan melebihi dari 500 mili ampere oke saya coba naikkan tegangannya tegangan inputnya kalian perhatikan jadi sudah ada pembatas arusnya kira-kira sekarang 510 ampere ini panas bro tapi masih di bawah standar jadi jangan khawatir kalau panasnya masih 100 derajat masih oke ini juga kabel sudah panas oke bro untuk aplikasinya bisa kalian coba di lampu LED atau HPL atau KRI mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati